Tapi untuk mengembalikan secara langsung uang yang pernah diberikan Ali kepada Nisa. Betul tak seperti itu? Bentar, 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 bentar. Dikembalikan secara langsung. Hey, Nisa, nggak logis dong. Kamu ada namanya sistem transfer ya. Transfer uang. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini ada yang lagi viral, yaitu Asip Ali ya. Yaitu orang dari India. Dan dia diundang akhirnya ke acara TV kan. Ini cukup menarik buat kita bahas dan kita terjemahkan maksudnya di kata-kata dia ya teman-teman. Di film Rufi atau di acara TV Rufi No Secret ini ya guys. Oke, yang perlu buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini. Jangan lupa ya di klik tombol subscribe, like, komen, dan di share ya. Oke, kita bakal menonton video mereka ya. Oke, langsung aja kita mulai. Biar nggak salah lama, let's go. Oke, disini ada seorang TikTok yang upload. Dia nulis sebuah tulisan. Nah, disini dia tulis nih. Rufi No Secret, blablabla. Klarifikasi Asip Ali. Syarifah berbohong. Tanggapan Asip Ali. Apa sih ini? Oh. Oh, ini kayak sebuah kalimat-kalimat gitu ya. Oke, mungkin ada berita ya teman-teman. Yang dimana dia bilang kalau si orang India ini berbohong gitu. Karena dia nggak terima kalau diri dia dituduh-tuduh si cewek ini ya. Kan si Asip Ali kalau ini, 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 cewek ini berbohong. Ini, 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 nguras duit saya, blablabla. Oke, kita coba dengerin klarifikasi dia di Rufi No Secret ini ya. Oke. Asip Ali Rufi Trans TV. Asip Ali membantah semua kebohongan syarifah. Oke, gimana menurut kalian guys? Kalau ada yang kurang paham, ntar abis maghrib, gue bantu orang. Min lagi ya. Oke, kita coba jelasin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sama Arkash. Arkash ini adalah seorang konten kreator gitu ya. Yang kemarin sempat ketika cerita tentang Ali ini viral, mencari-cari Ali. Akhirnya ya terus mendampingi. Tinggal di rumah kamu sekarang ya? Iya. Tinggal di warga negara India yang sempat kerja di Arab Saudi. Kemudian berkenalan dengan seorang gadis Indonesia. melalui grup WhatsApp gitu ya. Yang isinya memang orang-orang India, Turki, Pakistan, Nepal, Bangladesh, ada Indonesia juga. Nisa juga sempat diwawancara gitu ya. Dan ini ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Nisa. Dan kita mau kanya langsung ke Ali. Ini mahas Arkash, tolong diterjemahkan. Benarkah bahwa pada awal perkenalan, Ali ini sempat mengaku bahwa ia adalah perempuan kepada Nisa? Oh, di sini dibilangin. Perempuan. Oke, oke, oke. Pertama kenalan, perempuan. Oke. Dia bilang bohong. Jadi dari awal sudah tahu? Sudah tahu. Ini lelaki namanya... Ali. Iya, Ali. Aduh, berarti di sini dia nggak bilang nggak bohong ya. Nah, ini kayak lempar-lemparan nih. Enaknya ada bukti chat di awal ya. Dan mereka mulai... Usni, pahli, kami mesej kepada Whatsapp. Oke, pertama yang kata dia mesejnya dari Nisa, bukan dia ya. Oh, justru Nisa yang Whatsapp ke Ali, begitu ya? Pertama. Oke, benarkah bahwa Nisa itu sudah beberapa kali menolak ketika Ali mau menikahi. Tapi Ali selalu mengancam ingin mencelakai dirinya sendiri. Oke, jadi satu hal di sini sebenarnya si cewek ini. Si Nisa atau siapalah itu. Gue panggilnya Nisa. Nah, dia itu takut kalau mau memutuskan si cowok ini. Takut kalau dia bunuh diri. Karena ancamannya, kalau dari klarifikasi ceweknya sih, ya si cowok ini pengen bunuh diri. Itu sih yang gue tahu ya. Terus dia jawab apa nih? Kalau dia udah... Nolak kenapa dia suruh aku, dia kan kerja di Saudi. Pergi dari Saudi ke India dan datang ke Indonesia. Gara-gara dia mau pergi ke Saudi, dia udah banned dari negaranya. Dia gak boleh masuk. Soalnya dia udah tengah-tengahan kontrak. Kerja di sana. Dan dia karena mau pulang, dia harus batalkan kontrak. Dengan Arab Saudi? Dan itu karena penalti dia hampir 3.000 rial. Dan karena banned, itu maybe bisa 10 tahun, 5 tahun atau... Tidak boleh bekerja lagi di Arab Saudi? Masuk negara aja gak boleh. Masuk negara? Pun gak boleh. Masuk negara Arab Saudi? Iya. Gila, perjuangannya ya. Ini yang salah siapa nih? Si Ono yang cewek pengen ini. Dia rela ngorbanin. Dia gak bisa kerja lagi di Arab gitu ya. Sedangkan gajinya besar. Wow, oke. Gila. Untung diselamatkan si Akas ya. Kalau memang menolak, kenapa dia disuruh datang ke Indonesia? Kata dia, dia sudah ribuan kali bilang dia mau nikah. Dan kalau kamu sayang benar-benar ke aku, datang ke rumah. Oh, itu benar. Nisa berkata seperti itu. Nah, Nisa kemarin, di dalam wawancara gitu ya, dia mengatakan bahwa... Nah, Nisa kemarin diundang. Dia meminta Ali datang. Itu bukan untuk menikah. Bukan untuk menikah. Ah, atau salah komunikasi nih. Tapi untuk mengembalikan secara langsung uang yang pernah diberikan Ali kepada Nisa. Betul tak seperti itu. Bentar, 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 bentar. Dikembalikan secara langsung. Hey, Nisa. Nggak logis dong. Kamu ada namanya sistem transfer ya? Transfer uang. Agak. Nisa kayaknya. Nggak logis, nggak logis. Klatifikasi Nisa nggak logis sih, kalau emang kayak gitu ya. Oke, kita coba jawaban dari si Ali. Jadi, saya tidak akan... Saya tidak akan diundang Indonesia. Saya tidak akan diundang. Saya tidak akan diundang. Ya, oke. Kalau Nisa mengaku simpelan juta kan. Dia datang dari pirgi ke Saudi ke India, India ke sini, Bali dikit ke adik想 na kedua-dua dan untuk kembali simpelan juta. Jadi, dia apa yang kayaknya? Saya belum ada diundang. Kalau Nisa mengaku, saya akan diundang Indonesia. Anda tidak akan berakhir. Karena dia udah lama kerja di Saudi kan, pertama belajar gajinya sedikit banget. Sekarang udah pintar dia gajinya udah hampir 6.000 rial sebulan. Terus dia bilang, kasih aku satu tahun, saya kerja di sini, saya ngumpul banyak uang, dan nanti kayak saya ke sana, biar kita bisa senang. Dia bilang nggak boleh, kalau kamu mau setelah satu tahun, berarti saya sudah nikah sama orang lain. Oh, jadi ada ultimatum gitu ya, dari Nisa. Tekanan ya. Maksa supaya Ali segera datang ke Indonesia. Jadi menurut Ali, memang tidak benar apa yang diucapkan oleh Nisa, bahwa Nisa sudah beberapa kali menolak. Kemarin saya pun lihat klarifikasi, saya kaget. Karena saya bawa nama saya untuk mengakui dia benar kan. Saya kaget, saya langsung masuk bawa dia ke tempatnya semua. Karena apapun terjadi, nanti saya juga kenakan. Iya, terus? Saya minta HP-nya, terus saya mulai baca semua chat. Oke, mantap. Terus, terus? Habis ini, saat dia datang dari India kan, dia hapus hampir semua chat, karena dalamnya ada video-video mereka yang gak sopan. Dan karena imigresi, dia pun cek HP-nya. Dan sini pun mereka mau cek, oh kamu mau kemana, mau ketemu siapa. Jadi mereka hampir bisa cek HP juga. Jadi dia takut, dia hapus semua chat. Terus, saya jelaskan dia semua, Nisa, klarifikasi gini. Dia bilang, kasih saya lima minat, sepuluh minat. Dia masuk kamar, dia backup semua data. Jadi saya cek semua video. Saya baca semua chat. Dan setupun chat, gak ada tanpa kata, ayang. Oh, saya ingat, dimana saya lagi aku. Ada, ada picture. Tapi dia gak mau buka di sosial media kata dia, nanti jatuh nama dia. Dan dia karena pengen mau nikah sama dia, jadi dia gak mau rusakan nama dia. Oke, baik. Boleh tanya ke Ali, apa yang paling membuat dia sedih? Selain bahwa... Ada video yang tidak senonor ya? Wow, video enapan tuh? Yang tau tulis di komen ya. Yalah, secara logis aja ya. Masa buat ketemuan cuma ngebalikin uang secara langsung di transfer. Itu transfer aja bisa, anjir. Emang bener-bener, guys. Tunggu ngebalikin siya, lebih sakit itu, untuk Nisa saya tinggalkan kerja, keluarga, negara dan sampai sekarang pun mereka gak mengerti, karena saya udah lakukan hal ini semua tetap, dia masih berharap saya sudah jelaskan ribuan kali disini ada ribuan cabai yang mau sama kamu udah, pindah, jadi dia bilang kalau mau sama yang lain banyak di India, disini saya mau yang cuma itu ini malah menyakitkan, karena dia udah berkorban banyak begitu ya apa sih yang istimewa dari Nisa? how are you? oh aduh, gila ya, pantes sih si cowoknya semangat buat dateng ke Indonesia ada video, teman-teman itu sih salah satu ya kalian tahu kan orang India sedikit brutal logika aja dia harus mengeluarkan uang lebih besar cuma untuk ambil uang katanya cuma 9 juta itu satu logika satu logika ya Ali gak bohong, karena buktinya jauh-jauh dia dateng menepati janji so, gue gak tahu siapa yang bohong mau yang bener tapi kalau dipikir secara logika ya iya kalian tulis di kolom komentar yaudah guys so, gue mau makasih buat kalian untuk sini udah videonya cukup sampai sini aja ya gak usah selalu panjang-panjang karena ini Rumpi No Secret ya kalau kalian mau nonton fullnya kalian bisa ke Rumpi No Secret ini udah ada kok di Youtube oke, disini gue sebelumnya mau minta maaf kalau gue misalnya nge-reaction gue gak pernah namanya pake script selalu ada salah-salah kata so, gue minta maaf kalau ada emang kata-kata baik ya jadikanlah ambil kebaiknya aja dan kalau emang banyak kata-kata buruknya yaudah, jadikanlah konten gue hiburan semata disini gue Vandli sampai jumpa di next video dan see you goodbye bye-bye oke guys, subscribe channel MKR Project jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project subscribe channel FKR Project hi guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project buka seperti channel FKR Project jangan lupa subscribe, komen, dan subscribe